Assalamualaikum, balik lagi di channel youtube-nya Paon Sasak Di video kali ini kita akan membuat ide jualan jajanan kekinian unik Yang cara membuatnya simple, rasanya enak, jadi favorit semua orang Oh iya, buat teman-teman yang baru nonton video ini, jangan lupa Like, comment, subscribe, dan share juga ya Nyalakan lonceng notifikasinya, supaya aku makin semangat upload video teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih Langsung saja tuang ubi yang sudah kita parut ke dalam wajan Tambahkan 100 gram gula pasir atau untuk manisnya sesuai selera Tambahkan garam, ini kita aduk sebentar Baru kita nyalakan api kompornya Lanjut dimasak sambil terus diaduk ya teman-teman Kita masaknya kurang lebih 15 menit, kemudian angkat Tuang ke wadah yang sudah kita siapkan Di sini aku sudah siapkan 100 gram kelapa kering Ini aku pakai secukupnya saja, kurang lebih 30 gram Kemudian aku tambahkan juga panili bubuk Campur merata, sebaiknya untuk kelapanya pakai yang diparut dan dikukus ya teman-teman Supaya hasilnya lebih lembut Lanjut tambahkan 120 gram yogurt Atau sesuai kelembaban yang pas Untuk merek dan rasanya bebas ya teman-teman Ini kita campur merata kembali Sudah tercampur merata, siapkan sendok takar ukuran 15 gram Supaya nanti besarnya sama rata Lanjut ini kita bulatkan Nah jadinya seperti ini ya teman-teman Kemudian kita sisihkan Lanjut lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai Sudah selesai kita bulatkan semua Lanjut ini kita baluri dengan kelapa tadi Setelah terbalur merata Ini kita isi ke dalam kotak mikat ukuran 7A Lakukan ini sampai selesai Oh ya teman-teman yang baru nonton video ini Jangan lupa Like, komen, subscribe dan share juga ya Nyalakan lonceng notifikasinya Supaya aku makin semangat upload video teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih Taraaa ini dia bola-bola ubi yogurt kita sudah jadi Rasanya enak, tampilannya unik, menarik Jadi favorit semua orang Selain jadi ide jualan Ini juga cocok banget Jadi isian snack box Atau suguhan acara Kalau dititip di kantin sekolah Bisa dikemas per piece ya teman-teman Nah ini sisanya ada 2 Sekarang kita cobain Bismillah Rasanya enak Rasanya enak Manisnya pas Creamy dari yogurtnya berasa Yummy Lanjut kemasannya kita staples Beri stiker thank you Supaya kemasan makin menarik Lanjut dikemas sampai selesai Satu kemasan ini kalian bisa jual dengan harga Rp4.000 Atau disesuaikan dengan harga bahan di daerah masing-masing Pokoknya teman-teman yang bingung mau jualan atau ide bisnis apa Ini aku rekomendasikan banget ke kalian Selamat mencoba Sekian dulu videonya Semoga bermanfaat dan menghibur Teman-teman yang sudah nonton Jangan lupa Like, komen, subscribe, dan share juga ya Nyalakan lonceng notifikasinya Supaya aku makin semangat upload video teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih Sampai ketemu di video berikutnya Dan Assalamualaikum